bertemu kembali bersama saya teknisi gemilang pratama ya disini saya akan mulai sedikit tentang kulkas marak politron dengan kendala lampu di ruang pendingin bagian bawah itu masih menyala ya tetapi mesin tidak bisa bekerja atau mati ya jika untuk menangani kulkas yang kerusakan seperti ini yang perlu kita cek pertama yaitu bagian timmer ya timmer pengatur kinerja mesin atau kita pancing sedikit kita putar dalamnya arah ke kiri ya sedikit untuk membantu supaya timmer bisa bekerja kembali terus yang kedua kita cek bagian overload dan starting jika di kedua tempat ini masih bagus kita lari ke bagian timmer suhu ya bagian timmer ini kakinya harus konek ya itu yang jika kulkas mengalami rusak mesin tidak bisa bekerja tetapi lampu masih menyala ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih